selamat menikmati 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 ada apa-apa gitu ya kita jalan teman ya nah ini ada lapangan gitu ini bagus ya kita liat mobilnya bagus kita bisa liat ya ini mobil-mobil Jepang gitu ya mantep sayangnya dia gak digunakan dia gini lah ya apa ya madale ya madale lah terus apa ya bacanya ya masih biasa teman-teman tadi saya liat ada satu sih ini kacau teman-teman orang lain yang motor saya selalu menggunakan gini terang-terangan teman jangan jadi pecundang lah ya oke lockbeard oh untuk apa ya semua hewan ya oh sini ada ini tapi dia ditutup tapi masih ada orang ya sebenarnya nah buat kalian yang punya hewan kalian datang sini aja untuk untuk peliharaan kalian lah ya oh itu ada bintang nah itu ada santai-santai lah teman-teman nah ini ada bayar ini ada sejak jaman pahok ya oh masih aktif keren lah ya teman-teman tapi gak tau ya apakah ada petugasnya ada teman-teman tugas saya mau ke arah terminal sana terminal teman-teman nah ini ada barel kita gak usah terlalu apa banget teman-teman mereka juga punya privasi ini terlalu apa ya frontal kita ya teman-teman yang lainnya motor kita gak gitu ya kita gak takut lah teman-teman menurut saya bonus ya kalau ada yang apa-apa gitu kalian liat malah viral lah ya ini ada cap sih sebenernya kawas ini bagus banget ya tapi gak ada bulit teman-teman nanti malam bakalan banyak ya pokoknya mereka gitu ada bir bintang gitu ya saudis hotel oke tapi saya tidak mau liat orang asing teman-teman sini ya ada ini oke menarik ya ya kita jalan-jalan lah teman-teman disini masih satu ya keliatannya tapi untuk yang apa itu dia khusus kafe aja teman-teman ya ada itu pakaiannya ya menggoda figura oke ini kita terlalu terang-terang banget lah ya di Berta ini jam kita jam ini teman-teman jam 19.33 ya tapi biasanya jam 10 teman-teman sejajar loh parkir sejajar pokoknya ini mantap lah ya kawas ini ya ada hotel gitu tempat nongkrong tadi bintang circle key tapi buat yang bener-bener aja lah ya kalian ya makan ada teman-teman makan oke ini bisa masuk ke terminal dan ke mallnya ya tapi mallnya ada sepi ya teman-teman sekarang ya kalian bisa lihat tapi kita gak masuk ini ada ATM nah gak tau lah ya kantor mungkin teman-teman ya untuk mengurus apa gitu kalian saya kesana dulu baru saya akan jalan kesana ya ini ada hotel juga teman-teman ini hotel tempat latihan ya tempatnya strategis dengan transportasi umum ya ada MRT ada mikrotrans gratis ada bus regatta ya pokoknya serkanan lah ya ini apa ada MRT juga ini hotel palatihan bagus ya atasnya ada tanaman gitu ya kita gak dibayar tapi ya saya ikut saja lah ya pokoknya menampilkan hal-hal yang menarik oke kamera kita ini kalau malam gak bagus lah ya jadi mohon maaf teman-teman buat kalian yang mau nyari bagus ya jangan di saya teman-teman ya sedikit bawah pesing ada tikus kacau lah kita lihat namanya ide gila lah ya sedikit bawah pesing sini ini jalan Sultan Hasanuddin ada gojek dan ada pasar raya ya teman-teman sini ya ya buat kalian punya cerita sini silahkan cerita nah ini ada untuk amin jalur satu teman-teman jalur satu untuk kayak itu kota dan ada 10H ke Tanjung Priuk pokoknya ya kalian lihat aja lah ya sini udah lengkap banget untuk apa ya teman-teman untuk tulisannya buat kalian mau kemana gitu tapi ini pokoknya dia ada mesin tape kalian langsung aja teman-teman ya masuk ke sini ya jadi dibatasi ya dibatasi gitu untuk yang mau ke sini ya jadi buat kalian mau ke jalur 2-3 kalian tape di mikrotrans maupun di trus dekarta gitu ya di apanya di bagian depan kabin kabin supir ya beginilah aktivitas disini teman-teman untuk malam hari lebih apa ya apa tengah malam lah pokoknya ada jam-jam 10 tapi ini kacau lah kita teman-teman ya bikin video terang-terang gini orang biasanya naik motor ya ya kita berani teman-teman ya kalau ada yang apa-apa itu ini bonus ya saya suka gitu teman-teman ya kalau berkelahi ya kita ladenin lah ya tapi jangan terlalu apa teman-teman ya kita ajak ngobrol aja lah jangan terlalu kita ladenin banget ya oke emang tampang kita kayak gini ya tapi ya kita harus berani teman-teman oke oh mantap oke jadi saya jalan-jalan dulu disini teman-teman ya liat lah ya hati-hati juga ya ada kendaraan yang lewat sini jadi saya gak ajadilah ya teman-teman untuk lewat sana ya oh kayaknya menarik juga teman-teman kalau kita lewat sana ya oke kita lewat sana aja kita balik lagi lah ya ya pokoknya kita eksplore malam disini teman-teman ini ada petunjuk ya nah ini ada dari luar Karamruya ya oke buat kalian mau kemana-mana kalian perhatikan ini ada jarak 500 meter dari sekitaran titik kita hadir ya masa bodo lah teman-teman pokoknya kita diem aja kalau ada ini apa baru kita sapa lah ya 1P oke dia ke terminal itu terminal Senin oke kita lewat dari sini lah ya ini ada tempat parkir yang udah disediakan bisa masuk juga ya untuk ke ya sini tadi saya bilang bisa ke Mal bisa ke itu terus Jakarta jalur 2 ya jalur 1, 2, gitu 3 nah di jalur 1 banyak juga ya orang ya tadi tapi saya tidak melihat ya aktivitas orang asing mungkin udah istirahat lah mereka ya kalau misalnya ada pun ya nah kita balik lagi teman-teman sini saya mau ke sana lah ya ini yang baru turun dari bus oke kita lewat dari apa aja ya trotor ya jangan lewat apa oh ini gak ada jalan itu ada jalan yang belakang ya belakang tapi saya gak mau teman-teman ada orang lagi nyantai teman-teman ya nah ini ada jalan ya teman-teman ini ada orang nongkrong kanan kalian lihat ada point-point gitu ini ada beberapa orang yang jualan ya kayak itu sana ada pasar raya nah ini ada blok yang square sana ya itu yang warna merah putih oh menurut saya ini dirapikan gitu ya biar bagus ya tapi sini masih kacau teman-teman kita lihat lah ya kekacauan ini ya ya kita aktifis aktifis kebersihan teman-teman enggak lah ya pokoknya ya saya mengajak kalian untuk apa teman-teman untuk selalu menjaga kebersihan ya ini bagus ya sini ya nah ini waktu itu ada rapid oh ini masih pembangunannya rapidersasi ya untuk ini masih ada pakarnya saya kira sudah beres ya nah ini buat apalah ya mereka malam-malam untuk tiupi nah ini ya kaosan sini ada lampu-lampunya keren lah ya untuk pemandu ya kita lewat nah ini ada bus nah ini dari kota ya tadi ya keren-keren lah ya outfit-nya orang ya pakaian-pakaiannya ini saya pakaian saya diberi orang teman-teman oke ini ada food truck proyek renovasi gedung penatihan 68 jadi ini mungkin tempat ini lah ya kulinernya bagi kalian yang pernah beraktivitas ini kalian bisa lah ya untuk cerita-cerita lah ya sebenarnya apa sih tempat ini teman-teman ada anak-anak gaul ini teman-teman nyantai-nyantai kalau udah nyantai sini berarti dia udah gaul lah ya anak blokem kita lingkis lah ya ini ada apa teman-teman sedikit genangan ya kalau lingkis itu kata orang itu itu untuk alat bengkel ya tapi kalau orang Sumatera bilang lingkis ya sikat lah ya kita tegas lah teman-teman misalnya gitu ya nah bisa ke terminal juga tapi sana pun bisa ada temannya sebenarnya ini bagus teman-teman ada mobil apa juga ya wow saya suka mobilnya teman-teman ini keren ya abang ini keren mobilnya kita boleh suka lah teman-teman ya paham sih pak saya gak bisa melepaskan untuk kata-kata permisi ya mungkin ini udah apa saya teman-teman ini ada lagu seperti saya tahu lah teman-teman untuk ini ya musik apanya apa gitu ya tapi saya lupa untuk nama bandnya kalian lihat ya ini ada barisan mobil oh tempat parkir ya mobil ada mobil tua sini ada taman Kristina Marta kalian bisa ya banyak ya teman-teman orang sini ya nah itu MRT ya beginilah ya kondisi malam hari sini jadi saya masuk dulu lah tadi kayak ada yang manggil kita teman-teman tapi kita gak nyapa ya gak tahu dia masuknya apa teman-teman siapa tahu hanya iseng aja teman-teman hei gitu ya tapi saya tidak gubers ya saya mau parkir kayak gini teman-teman mau parkirnya oh gak tahu lah ini parkir apa ya parkir liar atau gimana ini ada bus satu mau ke kota dia ya pokoknya sini ada teman-teman makan-makannya di malam-malam gini ya nama sini pun ada ini udah dibagusin teman-teman untuk trotornya ya tapi sana masih kacau teman-teman jalan sana ya sedikit masih kacau sebelum ada jalan yang ada lampu-lampu itu ya oh panas banget ya teman-teman kita jalan kaki ya oh oke saya akan ya kasih tahu teman-teman sana ada M-block space kalian bisa nyantai-nyantai sana di sana ya oh oke ini ada tanaman sepertinya baru ditanam ya untuk sebuah tanaman-tanaman gitu nah beginilah teramain sini teman-teman jadi kita muter-muter lah ya lihat aktivitas disini nah ini ada bus kita suka ini teman-teman tapi kalau transit kita gak bisa ya harus bayar lagi kalau misalnya pindah ke bus lain nah kita lihat ya oke ya beginilah aktivitas disini nah ini ada bus listrik nah bus ini bus listrik ini salah satu untuk mendukung program green job ya green job ya ini pekerjaan yang dilakukan pemerintah green job itu adalah suatu yang digerakkan dari C40 ya kalian baca aja lah green job apa pokoknya mantap itu aktivitas lingkungan lah ya apa namanya untuk melestarikan lingkungan gitu ya pekerjaan yang melestarikan lingkungan oke saya baru tau ya ternyata orang yang jaga keren teman-teman karena ya potensi untuk parkir gini banyak ya pendapatannya ya saya kira hanya orang-orang yang apa gitu ya teman-teman teman-teman nah ini ada M-block space kalau bisa nyantai-nyantai ini bekas perum-peruri ya di Jakatan Agung oh jadi keren teman-teman waktu itu dia kebakarannya gak tau siapa yang bakar ya ya rame banget ya pokoknya kalian datang aja sini ini bisa jadi dokumentasi di masa depan lah ya oke mantap wah rame banget ya ya di rame yang gini oke kita lewat ya kita tunggu dulu untuk bus ini lewat saya mau ke situ lah ya saya gak mau ke dalam teman-teman nah banyak banget ya kalian lihat ya ini tempat yang paling mantul sana ada M-R-T ada M-R-T blok M blok M BCA ada apa ASEAN dan ada HAL-T HAL-T ya ada HAL-T CSW 2 CSW 1 Jakatan Agung ada ASEAN ya sini pun kalian bisa naik bus ya nah ini bus karena Bintaro ada 1 E nah ini juga karena Pondolabu ya lewatin stasiun apa juga teman-teman yang artinya ini bagus teman-teman ya nah kalian lihat lainnya oh tapi sayangnya ini hilang ya teman-teman ya kalian lihat gak tau nih mungkin ada Pandalisme jadi ya di chat ya teman-teman ya warna putih nah ini ada pilop-pilop gitu sayang banget ya malah ini bisa untuk informasi teman-teman sayangnya ada orang Pandalisme oke ya kalian lihat ya ini banyak banget ya teman-teman ya tapi lampunya mati teman-teman ya saya singkat saya ini ada lampunya teman-teman di tangga ini ya nah ini oke kita linggi saja teman-teman ya sikat ya ini ada jalur kerikil tapi ini bisa berpotensi merusak apa kita ya ala sepatu ya ini banyak banget ya saya gak tau teman-teman ini rame banget ya sini ya oh ada abang apa ini ya saya lupa teman-teman ya awas nawi kali ya di ati minas teman-teman ya asnawi teman-teman ya singkat saya ya nah buat kalian mau apa teman-teman ya untuk mencari hunian ya kalian bisa sini teman-teman ya pokoknya yang terintegrasi dengan apa gitu transportasi dan macam-macam nah ini ya hunian terjangkau tanpa uang muka ya kalian bisa konsultasi lah sini ya oh ini kebuka teman-teman kayaknya ada AC ya tapi kita jangan masuk ya oh ini ada tanda tangan tapi saya malsah bikin tanda tangannya dbd oh dbd demam berdarah lah ya oh iya bener oke mantap lah ini ya ini keren oh 5 november ada anjungan sarina tamrin ini ada tempat sampah bagus ya kalau ada orang yang peduli dengan lingkungan teman-teman nah ini kalian bisa baca-baca sambil nongkrong-nongkrong di situ oh oke ini ada lighting ya ada acara teman-teman sepertinya bentar lagi oke ini jam jam apa teman-teman jam ya hampir jam 8 ya kurang 10 menit eh pasti ini keren banget lah ya kalian lihat ya rame banget ya kalian silahkan ajak sini teman-teman kalau di akhir pekan ya tapi ini hari minggu akhir pekan berikutnya lah ya next time nah sini ada tempat kalian beli-beli apa gitu ya supaya gak boring supaya ada variasi lah ya kalau kalian nongkrong ya nah kalian bisa apa gitu beli-beli sesuatu ngopi-ngopi pun bisa ya selain di Starlink kalian bisa ngopi-ngopi di yang lebih berkelas ya oke nah ini ya kalian bisa ke stasiun stasiunnya Marty selalu ada yang baru ya teman-teman untuk kawasan ini ya ada macam-macam lah ya acaranya ya yang dilakukan oleh orang-orang yang kreatif ya ini kreatif ya mereka-mereka ini ini lah ciri-ciri kreatif ya bukan orang-orang yang minta-minta uang diangkot di apa gitu ya nyamper-nyamper gitu emang ganggu teman-teman oke oke nah disini pun rame juga ya pokoknya keliling ini rame ya taman Kristina Marta Tiahau atau Marta Kristina Tiahau sama lah ya atau Kristina Marta Tiahau serang kalian ya teman namanya apa nah ini bagus ya di luar juga ada tempat kayak gini teman-teman di bagian ini lah ya pokoknya ya maksudnya nah itu ada yang Marti oh mantap lah ya oke sana juga ada food court ya di Blok M Square pokoknya keren teman-teman nah disini pun ada ya oh ada genset mungkin untuk apa ya supply listrik sini teman-teman acara ya ini ya ada supply genset untuk listrik dulunya sini ada burung ya waktu ini belum jadi taman bagus gini ya ini taman literasi ya teman-teman kalian bisa baca-baca namanya taman literasi ya bukan tasi eh bukan terasi teman-teman saya bilang tasi lagi pokoknya ini menarik ya tapi kayak gini rapi lah teman-teman ya walaupun mereka jualan di pinggir apa di pinggir trotor ya nah ini kalian bisa masuk ke bursa mobil itu ya bekas dan under deal tapi gak tau ya sekarang buka gak ya nah ini kalian lihat ya ada itunya tapi ini bisa dijadikan tempat parkir ya kita lihat ya yang parkir keren-keren teman-teman memang parkir ini menguntungkan lah teman-teman tadi juga sana ada parkir apa teman-teman motor ya ada tempat nongkrong rame ya di berbagai sudut rame teman-teman tapi di tempat palatehan palatehan ya palatehan lah ya jalan palatehan itu apa teman-teman tempatnya palatehan satu ya sepi ya ini kawasan apa lah itu ya red district ya emang kacau ya teman-teman rame sini teman-teman pokoknya beda banget ya dengan sini teman-teman ya ini rame banget tapi di kawasan palatehan sepi ya emang itu red district ya kalau ini sih enggak sih teman-teman tapi di little tokyo saya lihat ada orang-orang bikin apa gitu ya konten gitu teman-teman kalau kita bablas lanjut gitu ini enggak bakal kerekam ya kalau misalnya lebih 30 menit oh ini ada ini angkeran lah ya tempat nongkrongnya ini ada tempat duduknya nah beli satu dapat satu ya menurut saya sih beli satu dapat sepuluh eh dapat sepuluh rugi lah teman-teman oke itu lelucin teman-teman kalian jangan anggap serius ya tapi biasanya sana bisa menuju ke apa teman-teman lewat dari mal itu ya mal di bawah menuju ke arah terminal ya tapi ini saya lihat tadi tutup ya ini ada orang udah ngantuk teman-teman aduh ini ada hotel dan main oh untuk tato juga ada mantap loh ya rame banget teman-teman ya pokoknya beda banget dengan jalan palatihan tadi kita dari jalan palatihan teman-teman sepi banget ya kayak gak ada kehidupan teman-teman hanya ada cewek-cewek nongkrong di bar teman-teman ya tapi kalau malam itu rame ya apa maksudnya malam tengah malam jam 10 jam apa gitu ya sampai subuh ini rame banget ini teman-teman nongkrongnya ini blok camp square sana juga ada ya sini pun ada macam-macam lah bisa kita pilih ya oke nanti setelah dari sini kita belok ya nah rame banget ya sampai parkir pun gini lah ya kita hati-hati takutnya ada tali ya nanti kita seringkat pula teman-teman oh ini ada tempat parkir oh dilarang masuk ini untuk keluar ya ada toilet juga ya rame lah teman-teman ya di Sultan Hasanuddin ada rumah bapak Donal Isak Panjaitan ya saya udah pernah bikin videonya ternyata booming juga teman-teman ya mantap ya oke nah ini masih buka ya ini jam berapa teman-teman oh masih jam itu ya hampir jam 8 Reto James menarik ya untuk ini ya ada AW ya kita lihat dari atas dulu ya sambil mantau gak usah ke dalam-dalam ya terlalu panjang anti durasinya oke ini mantap ya oke kita hanya lewat aja sambil lihat ini ya ini banyak awasan untuk masak-masak beli-beli makanan minuman oh disini juga bisa ya kalau kalian mau lihat ke bawah menarik ya ada perhiasan makanan juga ada emas oh ini enak ya makanan nusantara ngebul oh itu ada tangga gak sih oh ada ya kita turun aja teman-teman ya sini ya ini ada apa oh jualannya ya kita turun sini aja teman-teman kok yang menarik ya berbagai sudut penuh dalam pun penuh teman-teman oh ini emang strategis banget ya beruntung lah yang punya malini ya oh di bawah ada koper kita gak ke bawah lah ya oh ada juga ya untuk pindah ke sana gitu ini ada oh akses gitu ya mungkin ke atas gitu ya apa lah itu pak enggak pak oh keren ya mobilnya jadul saya suka memenuhi jadul teman-teman oh untuk ini perpanjangan SIM STNK ada sini ya ya sekarang kita informasi ya block M Square nanti 3A dalam dinginnya tapi kita gak ke dalam karena terlalu panjang ya nah ionic ini udah banyak teman-teman ya Hyundai ini ada Hyundai yang udah apa ya pokoknya pake bensin itu ini pake listrik gak tau ya pake ini hybrid ya tapi hybrid itu lebih untung teman-teman kalau misalnya kita gak nemu untuk pengisian apa pokoknya ngisi baterai listrik lama ya udah lagu oh sampai 12 November ini mantap ya wow bangunannya keren banget teman-teman ini ada kendaraan kita jangan terlalu apa nah ini mantap oh suara motornya eh motor mobilnya mantap ya oh ini rame teman-teman ada filosofi kopi sini artis ya teriode Dewanto atau apa teman-teman oke lupa lupa saya ya nah ini buat kalian mau beli kopi-kopi oh ada dia jual merchandise juga ya tapi kita gak beli lah teman-teman kita hanya lewat aja ya teman-teman ini kalau dibikin video drone ya keren ya ini kabel-kabelnya masih kayak gini trotor kayak gini ada circle tuh nah ini ya hancur banget lah teman-teman kalian lihat ya kawasan rame tapi ya memang uniknya sini tempat makanannya mantap mantap ya mantul-mantul tapi ya trotornya masih kurang apa apanya ini kurang apa lagi dia ini parkir selalu padat teman-teman di akhir pekan ya pokoknya luar bioskop teman-teman ada hotel juga ya teman-teman kalian cek aja lah di google maps ya ini ada yagya oh ada masang lagu-lagu dia musik-musik ya gak ada lagu gak ada apanya kata-katanya gitu ya apa lah itu nah ada jawa-jawa oh club club jawa-jawa oh menarik ya saya udah pernah kesana teman-teman gak usah lah ya ini di kelurahan melawai melawai kebayaran baru ya kecamatan kebayaran baru Jakarta Selatan nah ini menghancur ya merusakin tapi ini sayang banget teman-teman gak ada yang nyawa ya untuk ini gak ada yang nyawa ya jadi sepi teman-teman untuk bagian sini ya tapi situ ada yang jualan pop ice apa gitu ya nah ini kalian lihat ya gak ada tong sampah apa gitu lah teman-teman kita lihat ya seharusnya di pojok-pojok kita ada tong sampah gitu ya jadi kalau orang nongkrong bisa langsung mempar gitu ya oke menarik teman-teman untuk tempat ini ya kalian lihat ya banyak banget ya parkir penuh teman-teman ini ya penuh ini ada sini-sini nah ini sini-sini kacau ya oh menarik ya kalian lihat ini ya muter-muter oke ini kesulitan dia ngejump oh ada karaoke lah ya dia nulis karaoke oke males lah saya ngejump-jump teman-teman oke lah kita lanjut saya maklum martin ya gak apa-apa lah ya kita ngabisin duit lebih banyak dari apa teman-teman dari Bustak, Jakarta ya ini sayang banget teman-teman gak ada yang nyewa ya harusnya disewa ya biar rame gitu terus dibikin kayak apa teman-teman kayak payung-payung gitu ya payung-payung dan ada tempat nongkrong sini keren lah teman-teman kayak di negara-negara lain ya oh tadi gelap wow ini baru terang nah ini harusnya dibikin kayak tempat apa gitu ada yang nyewa ya terus ini ada yang nongkrong tapi saya ingin kita gak punya uang ya kalau kita punya uang kita bangun teman-teman nah ini mantap ya inilah little toky ya pokoknya sampingnya teman-teman samping samping yang arti ya jangan di blok apa blok plaza ya apa maha blok M plaza oke sebenarnya saya ingat ya namanya tapi cukup sulit untuk mengungkapkan blok M plaza ini ya atau plaza ada blok pokoknya kalian jangan di sana teman-teman pokoknya di samping ini ya kalau sana itu itu blok plaza tempat ini ramai teman-teman ada yozura ya siapa yang pernah nongkrong sini ya yozura bukan yozuri ya nah kalian lihat ya trotowernya kayak gini teman-teman oh ngeblur oke ini ada pintu masuk gitu oh mas aktif dia ya undiknya sini disini ada tempat parkir tapi sana ada parkir liar juga ya oke kita ngemarin teman-teman losari blokin hotel ya hotel yang mantul ada yang mau masuk oh ini ada bawah ya di bawah tapi gak oh gak dibuka ya nah ini lapang yang lapang sana jalan melawai melawai raya kita maiknya marti lah ya nah buat kalian mau ke mal bloknya M blok apa ya bloknya plaza naiknya marti ya pas naiknya marti itu terhubung teman-teman langsungnya ada penghubung langsung ke mal ya oh ini rame teman-teman orang ya tapi kita tungguin mereka ya gak usah lah buru-buru ada punya parma apotek nah rame teman-teman ini rame banget ya beda banget dengan jalan palatian walatian sepi banget ya kenapa ya kok sepi ya tapi kalau palatian itu rame nya di saat jam 10 ya jam 10 atau jam 12 atau sampai 10 ya beda banget ya memang teman-teman ini kawasan masih sehat lah teman-teman sehat banget ya oke kita kepo lah teman-teman ke dia di sekitaran apa ya teman-teman kenapa saya buka tas saya teman-teman nanti kita ngomong ya pintunya ada dua teman-teman sepertinya kita ke belakang ya ke belakang oke nanti kita akan cek gitu ya cek barang bawaan oke kayaknya kita bentar aja lah ya ada komunitas kawan-kawan sekawan mereka ditugur ya karena memang itu bukan untuk bersandar atau gimana ya takutnya ada jatuh-jatuh gitu ya oke go to MRT kita cek ya teman-teman kacau lagi barang bawaan kita ya jalan teman-teman ini kesananya jadi saya kalau mau selalu membawa tas besar ya kayak ada laptop aja ya tapi gak apa-apa ini ciri kat saya teman-teman oke kita taro tas di depan karena kita gak tau ya oke buat kalian saya mau beli kartu apa teman-teman kalau kalian gak punya kartu transportasi kalian bisa sini ya kalau dia tersedia teman-teman misalnya sih harbi sih ya oke kita masih ada kota eh kota saldo ya tapi kalian bisa download MRTJ ya teman-teman daripada kalian beli kartu gitu ya yang penting kalian punya rekening gitu untuk ngisi ngisi gitu ya oke kita dosin aja ya oke 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 kita ke Bungberan Hai teman-teman kayaknya kita gak lama lah ya untuk explore ini ya udah jam udah jam apa lah ini ya kat sini nah itu Bungberan Hai kalian jangan bingung ya pokoknya gampang banget teman-teman untuk naik MRT kita nih ya masih gampang banget lah ya jadi saya tidak akan bikin video dalam tanah lama teman-teman karena kita gak bisa lihat apa-apa ya nanti ya karena kita masuk ke tunnel ini rame ya menggunakan MRT ya tapi saya akan lihat dulu untuk dalam MRT gimana oke ini mantap ya tadi kita dari Palatian teman-teman sepi banget ya beda banget teman-teman ya sama sekitaran apa ini detak terminal ya di Bantopio pokoknya di kawasan ini rame teman-teman tapi di Palatian disepi banget ya tapi nanti jam-jam 10 malam rame ya banyak cewek-cewek kalau kalian jalan kalian kenakan disapa tuh namanya pokoknya rame-rame banget lah ya orang gitu ya ada mbak-mbak gitu loh ya saya seterah lukasar banget teman-teman yang ngomong gitu ya ada cewek gitu ya sana ada 4 teman ada terminal ya sini dia ada taman ya pokoknya rame ya sama sana ada M-block space oke ini saya dilihatin teman-teman nah sana ada oke itu ada yang marti kita oh sepertinya disini dia ya disebelah kiri biarkan orang yang keluar dulu ya teman-teman ya baru kita masuk ya nah bundaran high saya akan turun di bundaran high lah ya oh mantap oh mantap oh gak rame ya tapi yang masuk rame kemana dari block yang ini oh gak ada yang turun jadi kalau masuk kalian jangan buru-buru lah ya mau kemana sih kalian teman-teman oke ini gak lama teman-teman dia akan segera berangkat di dalam ini kita gak boleh ngomong kenceng-kenceng ya karena fasilitas umum ini pasti kelihatan ya nah ini yang gak kelihatan ya kalau pakai apa gini selamat datang dan para peneman kereta ini menuju stasiun akhir bundaran high bundaran high dear passengers welcome on board this train is bound for bundaran high bundaran high oke kalian lihat ya parkir bunga teman-teman pokoknya orang berbisnis parkir sini untung banget lah ya stasiun berikutnya ASEAN ASEAN pintu di sebelah kanan akan terbuka kembanda seluruh rumah riksa kembali barang bawahan ada dan hati-hati melangkah terima kasih the next station is ASEAN di belakang saya pun ada sebuah gedung ya warna-warna di jaksen agung di sini gak rame oke saya akan matikan nanti saya akan lanjutkan teman-teman ya sambil kita akan nyampe di mana bundaran high bundaran high pintu di sebelah kanan akan terbuka kembanda seluruh rumah riksa kembali barang bawah ada dan hati-hati melangkah terima kasih the next station is bundaran high bundaran high the doors of the night to all passengers please check your log please have said clearly thank you selamat menikmati rata tidak terpindah-pindah ini tinggal satu giga lagi teman kita naik kita naik dari tangga ini naik tangga yang apanya ekskulator wow dingin banget ya ya untuk ekskulator sana teman ini kalian bisa opsi naik lift bisa naik ekskulator bisa pakai tangga manual ya wow enak banget teman teman dingin ya mungkin keringat kita bakalan kering teman teman ya kita kelewatan ya oke oke arah kedukaan dia disana oke semoga ini bener ya untuk menudup arah halte halte bener nah hayo teman senyata pantung musim bagi kalian pengguna single trip ataupun itu ya multi trip ya untuk khusus MRT teman teman untuk khusus MRT teman teman juga bisa sistem scan wah ini warna warna oke error oke ini bener ya ini yang saya lihat ciri-ciri untuk halte itu teman oh ini kenapa nih ngejam 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 ya nah sini ada alat apa jualan emas gitu ya sama apa gitu nah ini emasnya temannya UBS gitu ya oke jika kalian butuh bantuan kalian telepon aja itu ya itu ada Dina temannya mungkin Dina temannya kalau gak salah ya ini Dina oh lagi error dia ya oh iya bener Dina itu singkatan dari Digital Intelligent Assistant ya ini kadang-kadang ada orang yang bikin musik sini namanya tapi mungkin dia sore hari ya kalau malam hari gak ada kalau kalian mau apa ya main musik silahkan izin ke security namanya nanti akan diarahkan ya nah bener ya buat kalian yang mau ke halte ya kalian ikuti nanti ya ada alat itu ya dekat alpha gitu kita lihat dari sini teman-teman ya dulu sini ada apa ya ada gate ya tapi sekarang gak ada teman-teman ya untuk halte Bundaran High sempat di itu ya di representasi tapi ini gak sekalian dibikin ekskelator gitu ya dilarang merokok jadi buat kalian kalau kalian nongkrong sini mau ngerokok kalian akan ditegur ya kalau kalian digenda kalian jangan marah-marah karena memang sini udah ada peraturan ya gak boleh ngerokok ya nah ini kita tembus di halte nah oke buat kalian yang gak kuat jalan kalian cukup apalah berus kalian lah ya oke nah ini ada pelaturan Indonesia mantap kita langsung pulang ya saya pulang gak mau lama-lama teman-teman ya udah malam juga ya mantap oke oke kalian lihat ya mantap lah cayanya ya buat kalian waktu anjungan silahkan kalian naik di atas ada orang jualan ya pokoknya menarik teman-teman ada trepes trepes lagi ya serah kalian lah penyebutannya gimana ya pokoknya banyak yang jualan sana teman-teman di atas ya menarik-menarik ini keren ya sana HI ya hotel Indonesia mandarin reptile oke saya langsung naik ya untuk depan ini untuk wanita kita tunggu dulu orang yang keluar baru kita masuk nah ini udah selesai baru kita masuk ada orang asing juga ya oke jadi saya tutup sini oh bye sampai jumpa ya sempat saya pengen lanjut sampai sarinan teman-teman